Provinsi Sulawesi Selatan jadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan penanda tanganan bersama KPU dan Bawaslu Sulsel terkait naskah perjanjian hibah daerah senilai 224 miliar rupiah. Hal tersebut berlangsung di kantor gubernur Sulsel Kota Makassar. Terima kasih telah menonton! Anggaran hibah 224 miliar rupiah tersebut merupakan 40% dari total dana pilkada Provinsi Sulawesi 2024. Hal ini sesuai surat edaran Kemendagri yang mengharuskan adanya anggaran pilkada 40% dan tahun 2024 sebesar 60% tersisa. Angka tersebut diantaranya untuk KPU Sulawesi senilai 150 miliar rupiah, 50 miliar rupiah untuk Bawaslu Sulsel, dan sekitar 24 miliar rupiah untuk porsi keamanan TNI Polri. Saya kira sudah dirasionalisasi angka itu dan kami menerima dengan anggapan, kecuali terjadi perubahan angka, karena ada perubahan TPS ya, penambahan TPS, berarti ada penambahan petugas pengawas TPS di lapangan, tapi angka itu tidak akan bergeser karena kami punya dana cadangan dari akun. Tepuk tangan di luar satu dong, dari 38 provinsi baru provinsi selatan ya. Oh iya, yang PHD sudah kita, jadi nomor satu, memang kita spesialis nomor satu. Yang kedua, kita bukan hanya mau sekedar nomor satu, kita hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara, tahun depan harus pemilu. Bayangkan coba kalau tahun depan tidak terjadi pilkada, kenakan transisi demokrasi terus, masa PJ terus. Bahtiar berharap semua penyelenggara pemilu dapat memaksimalkan anggaran tersebut sesuai kebutuhan yang seharusnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sintia Krishna, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tugas berhasil menghitung surat suara seluruhnya, kecuali surat suara anggota DPR di kabupaten kota.